Saya tuh berharap satu ketiga, video saya, rekaman saya, saya tuh punya podcast, 12 tahun, ada jamaah saya itu, orang dari Padang, rajin ngaji sama saya, tiap ngaji itu direkam kayak gini, mulai tahun 2006 sampai hari ini, 2006 sampai hari ini, Masya Allah, itu rekamannya banyak banget, itu kalau satu hari rekaman itu dipinjem, terus kamu keluarkan, kamu ketik, Masya Allah, itu menjadi Sarah Buhumarom, Sarah Hikam, Riyadus Salihin, Ini saya dengar dari Muhammad Faiz, kemudian nanti apa yang saya omongin, kamu cari sumber rujukannya, Faiz ngomong kayak gini, ini adanya dimana sih sebenarnya, ada di Sarah Riyadus Salihin, ada tafsir Qurtubi, jadi tafsir besar itu nanti, itu suaranya, itu dapat dari Muhammad Faiz, tapi muharirnya misalnya, Habibi, muharirnya siapa? Amin misalnya, oh ini berjasa, betul, kenapa? Orang percaya, oh dia selama ngaji duduk di kaki saya kok, man huwal amin, cari sama Fadil, ay nasuratuhu, ada trek trek, oh ini ya, percaya orang, karena dia dengar langsung dari siapa ini? Saya, paham ya anak-anakku ya? Nah, itu terkait dengan yang namanya bid'ah, jadi gak bisa, orang itu nanti tamat dari pesantren, tiba-tiba ngomongnya itu semau-maunya gitu, oh ini gak dikerjakan sama Nabi, tunggu dulu, Tidak dikerjakan oleh Nabi, itu tidak menunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan, kita cari dalilnya itu, mungkin Nabi gak ngerjakan, tapi Nabi ngomong, mungkin Nabi ngomong, tapi Nabi gak mengerjakan, nah lain halnya anak-anakku, ini orang kadang-kadang ngomongnya itu semau-maunya, Ustadz, kalau boleh tahlilan, boleh juga dong sholat maghrib 4 rokaat, ini namanya juga kurang ilmu, Kalau sholat maghrib, itu kaifiahnya sudah diapakan itu? Dijelaskan oleh siapa ini? Allah, dijelaskan oleh Rasulullah, di Quran dengan dimana itu? Hadis, paten itu, tapi banyak hal-hal yang di dalam agama itu, hanya dijelaskan normanya, pehmisnya enggak, contoh, Quran itu dijaga gak sama Allah? Dijaga, apa buktinya? Hari ini aja, hari ini coba kamu bakar semua buku, buku dibakar sedunia, kitab suci, kitab gak suci, setengah suci, setengah naju, semuanya ngomong, semuanya deh, Fatul Qorib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab, Fatul Izar, semuanya, buku lengkap, habis itu dia panggil, bakar, jangan ada sisa tulisan satupun, semua yang ada di file digital, hapus sedunia, Kitab apa yang mungkin ditulis ulang tanpa ada kesalahannya? Cuma Quran Kenapa? Kenapa? Quran dijaga sama Allah, tapi penjagaannya beda-beda anak-anakku Ini saya kasih contoh, ya saya kasih contoh Dulu Nabi, masih ingat kan pelajaran ternyata kelas 5 itu, kalau wahyu turun, Nabi kumpul as-salatu jamiah, kumpul sahabat Kanan, depan, kiri, yang kanan ini penulis wahyu, yang depan ini nulis, tapi atas kemauannya Nabi sendiri, yang sebelah sini ngapal, itu muridnya Nabi, nulis perintah Nabi, nulis kesadarannya, ngapalin, gak nulis Kalau murid saya enggak, ngantuk, ngayal, patah hati, kan begitu Ini muridnya Rasulullah, diturunkan Quran itu, begitu diturunkan, Nabi ngomong Ini ayat, baru turun, dengarkan oleh kalian, yang ini dengerin ngapal, yang ini nulis masukkan ke surah ini, bla 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 Setelah itu, dokumen tulisannya itu gak dicetak sama Nabi Kenapa gak dicetak, ya mesin fotokopi belum ada juga kan gitu kan Dibiarkan, sahabat merasa gak butuh, kenapa? Karena mayoritas dari mereka hafal Quran Kamu kalau hafal Redus Solihin, kan gak perlu beli kitab Kenapa gak perlu beli kitab? Karena saya hafal Maka sama Nabi, Quran itu gak ada dokumen yang tertulis, yang diperiksa Ada gak? Ada gak? Satukannya, dijilid jadi satu ketupang fotokopi, gak ada Karena semuanya hafal Quran Setelah itu, pada masa Sayyidina Abu Bakar Ada perang melawan Al-Murtaddin Perangnya namanya Perang Yamamah Karena pertahanan bengteng Yamamah Musaylamatul Kazab Itu begitu kuat, maka ada mobilisasi pasukan Maka Al-Qurro' Kurro' itu dulu bukan kori Kurro' itu yang hafal Quran Itu ikut perang dan banyak mati Sayyidina Umar dapat ilham itu Ya Aba Bakrin, adrikil Quran Kalau nanti yang hafal, semakin lama semakin mati Kan sama, dengan orang nyimpen file di komputer Komputernya kebakaran satu-satu Kan banyak itu, orang nulis skripsi itu nangis Orang nulis desertasi, mau ujian dokter misalnya Dia taruh di file, gak sempat dikopi, gak sempat disimpan di tempat lain Tiba-tiba laptopnya dicolong sama maling Tulisannya habis semuanya Maka dia harus nulis dari apa itu? Kalau ingat Pasti ada yang apa ini? Lo lupa Maka kata Umar, kalau nanti ini Kurro' ini semuanya mati Kurannya langsung kuburan Adrik, kata Abu Bakar Apa maksudmu Umar? Tulis Quran sekarang Lihat nih Abu Bakar nolak gitu Lam akun li af'al Saya gak mungkin mengerjakan itu Kenapa Abu Bakar? Kan itu gak dikerjakan sama Nabi Lihat nih logikanya Abu Bakar Kan itu Nabi gak dikerjakan Kalau nak itu baik Nabi mengerjakan Kata nama Jitsul itu huwakhair Itu bagus Kenapa? Kondisi dan situasinya berbeda Zaman Nabi itu tidak ada alasan Untuk menulis Quran menjadi satu mushaf Kenapa? Sahabat hidupnya sederhana Semuanya hafal Quran Tapi sekarang gak kayak gitu Kata Umar Hidup kita menjadi lebih luas Dunia lebih terbuka Orang tidak lagi punya waktu yang cukup Untuk menghafal Quran Maka kata Umar Adrikil Quran Abu Bakar setuju Akhirnya Zaid bin Sabit yang jadi apa ini? Ketua Panitia Itu bit'ah Tidak pernah dikerjakan oleh siapa itu? Rasulullah Tetapi apa kemudian Kulu bit'atin dolalah Tunggu dulu episode selanjutnya itu Kulu bit'atin dolalah Nah itu anak-anakku menunjukkan Tidak dikerjakan Nabi Tetapi oleh sahabat dianggap bagus Maka dikerjakan Solat traweh Coba lihat Berapa bilangan rokatnya? Kamu harus tahu nih Jangan sampai nanti juga Santrida Rahman itu tidak memiliki Dalil yang kuat terhadap tradisi Kamu silahkan buka buku fikih Mazhab apapun Selama mazhab itu Mazhab yang muktabar Kalau ada ketemu fikih Buku fikih Karangan Imam Muhammad Faiz Buang Kenapa? Tidak muktabar otak saya Tapi kalau karangan itu Intisap kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah Mazhabnya Imam Malik Mazhabnya Imam Syafi'i Mazhabnya Imam Ahmad Misalnya kamu belajar lagi Ada mazhabnya Imam Imam Auza'i misalnya Ada mazhabnya Lais bin Sa'ad misalnya Ada mazhabnya Imam Abu Thawr misalnya Ketemu semua itunya Kamu baca deh Tidak ada Terawih tidak 20 rokat itu Tidak ada Di rumah Pak Kiai Ambil buku fikih yang paling gede Dari setiap mazhab Dari setiap mazhab Mazhab Imam Abu Hanifah Itu ada dua kitab yang terkenal Namanya Al-Mabsud Punya Samshul A'imma As-Sara Khasi Ada 12 jilid mungkin Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah Ada yang lebih enak lagi Bada'i Us-Sona'i Fitarti Bishara'i Karya Imam Al-Kasai Itu kira-kira 8 jilid Itu mazhab Hanafi Pindah ke mazhab Maliki Ada kitab namanya Al-Istizkar 32 jilid itu Sarahnya Muatok itu Ada di rumah Pak Kiai Ada kitab Mawahi Buljok Semuanya mazhab Maliki Mazhab Safi ada Majmu' Yang paling besar lah Karangannya Imam Nawawi Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ada namanya kitab Al-Muhni Punya Ibnu Kudamah Itu fikir yang luar biasa Dibacanya enak Cetakannya bagus 15 jilid Ada di rumah Pak Kiai Itu ulama-ulama semuanya Ketika mengatakan Kiamu Ramadan Itu adalah Isruna Rokatan Jangan orang sekarang bilang Itu gak ada dalil hadisnya Apa Imam Nawawi Yang saya cerita hebat Kayak gitu Itu lebih bodoh Dari profesor sekarang Lebih bodoh Dari dokter sekarang Lebih bodoh Dari ustadz yang cuman Belajar di Saudi 3 tahun 4 tahun itu Ini supaya kita itu Dalam beragama itu Rendah hati Orang yang sedemikian Alim Itu mengatakan Tarawih itu 20 Rokat Sekarang banyak orang Mengatakan Tarawih 20 Rokat itu Bita'ah Karena dulu Ini kan gak tau dia Bilangan Tarawih itu Tidak pernah Ditentukan oleh Rasulullah Kalau bilangan Tarawih itu Ditentukan oleh Nabi Tarawih itu Gak boleh Hanya pas bandrol Segini Umar gak mungkin Nambahin Satu Yang lebih hebat lagi Mazhabnya Imam Malik Itu ngambil fikirnya Halifah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Tarawihnya berapa Rokat? 36 36 Dipraktekan disini Imamnya keluar masjid Dibunuh orang Kenapa? Kenapa? Lama Coba lihat Kamu buka fikir itu Apa logikanya? Dulu Semua itu sepakat Tarawih itu 20 Fikir itu Tiba-tiba Pada masa Halifah Umar bin Abdul Aziz Orang-orang Di Mekah itu Kalau Tarawih Sudah dapat Empat Rokat Dua Dua Tarawih itu Dua-dua Karena hadis Nabi itu Sholatul Layli Masna Di Mekah itu dulu Bukan sekarang Kalau sudah Sholat Empat Rokat Dua Dua Salam Tawaf dia Tujuh kali Depan Kak Bani Tawaf Nanti selesai tujuh kali Sholat lagi nih Dua Dua Habis itu Tawaf lagi Sampai Dua puluh Rokat Berarti ada berapa ini? Ada kira-kira Empat Tawaf Ada empat Tawaf Kata mereka Yang di Madinah Kita kalah pahala Sama orang Mekah nih Tarawihnya sama-sama Dua puluh Tetapi mereka Setiap empat Rokat Menambahkan Tujuh kali Apa ini? Tawaf Kata orang di Madinah Kalau gitu Kita juga begitu Setiap empat Rokat Tambah empat Rokat lagi Kalau kamu kan logikanya Kepengennya diskon Atas nama Corona Ustaz Jangan lama-lama Di masjid Kalau begitu Kita terawihnya Balik berapa ini? Sebelas misalnya Enggak Karena dia setiap Empat-empat itu Empat kali empat Enam belas Dua puluh tambah enam belas Jadi tiga puluh enam Rokat Itu enggak ada Satu pun di dunia ulama yang muktabar Kecuali setelah Kecuali setelah adanya Pemerintah Saudi Dengan wahabinya itu Yang mengatakan bahwa Ini pekerjaan adalah Bita Enggak ada Buka buku fikih Pertanyaannya Apa buku fikih Yang jutaan lembar itu Kemudian tidak tahu Hadis Tunggu dulu Jangan mudah memfonis Ini saya kasih contoh dulu Besok kita lanjutkan Kapan-kapan Tarhim Subuh Ada tarhimnya enggak? Enak itu sekarang Kalau imsak Siapa yang baca? Yang baca siapa? Komputer Pasti itu Karena suaranya enak Tapi saya lihat rekaman Rekamannya Ustadz Bisri Di Liliang Kayaknya ada di Instagram Atau di Youtube-nya Darrohman Liliang Ustadz Bisri Tahu Ustadz Bisri enggak? Itu Baca tarhimnya enak Coba-cobalah Sekalian produk lokal Diambil Youtube Darrohman 2 Itu ada tarhiman Saya dengar kemarin Saya pikir siapa nih Dia sambil berdiri Kayak imam di Mesir Ada ininya Pakai rapi Dia baca Nah Tarhim itu orang bilang Bid'ah Itu kan juga Enggak ngerti Spirit agama Dulu zaman Rasulullah Setiap waktu Azannya cuma sekali Zuhur ya sekali azan Ya pas masuk Waktu Asar ya begitu Maghrib Begitu Kecuali apa ini? Subuh Ada azannya Sayyidina Bilal Ada azannya Sayyidina Abdullah Ibni Umi Maktum Nah ini juga harus ngerti Nabi Kalau Bilal azan Kata Nabi Fakulu wasrobu Makan Minum Ini disalahpahami Sama orang sekarang Iya kan Kata mereka Kalau saya sedang sahur Masih makan Belum selesai Terdengar azan Selesaikan sahurnya Karena Nabi bilang Iza azanal mu'adzinu Wal ina ufiya di ahadikum Fakulu wasrobu Nih Kalau ngaji Enggak pakai ustad Begini Kalau ngaji Pakai terjemahan Ini begini Kalau di pesantren Gunung Agung Pesantren Apa itu Gramedia Dia beli buku Baca terjemah Berfatwa Sesat Waktu maksud Nabi Azanal mu'adzin Itu bukan azan subuh Azannya Bilal Kalau Bilal azan Kamu masih makan Gak apa-apa Kata Nabi Fakulu wasrobu Tapi nanti Kalau sudah ada Ibnu ummi maktum Sebelum ummi maktum azan Cepat berhenti Nanti kita jelasin Logikanya Imsak itu Nah Itu namanya apa itu Memahami agama Oh berarti Bilal waktu azan Itu bukan azan Bilma'nas syari Karena azan Bilma'nas syari Kamu belajar kan di fatuh mu'in itu Azan Lugotan Wasyara'an Apa Lugotan Al-Iqlam Sekarang pertanyaannya Jam 4 azan Itu waktu sholat gak? Enggak Kamu jam 4 subuh Sholat Itu terlalu rajin itu Sholat subuh Jam 4 kan belum masuk waktu Azan di Madinah Saya pernah ceritakan sama kamu Sebagian teman-teman saya Yang belum sempat membaca hadis secara utuh Tahu-tahu sekolah ke Madinah Itu pagi-pagi denger azan Cepat masuk masjid Tahu-tahu gak ada orang Karena itu azan pertama Satu jam sebelum masuk waktu Dia udah ngantuk-ngantuk Azan lagi Kaget dia Masya Allah Ajaran apa ini? Ya kan? Baru azan Kan begitu tau? Nah karena gak tau Sama aja kamu Jumatan Datang Imamnya belum naik Sudah tidur Ya kan? Tidur pulis banget Bangun-bangun Allahu Akbar Ya Allah Islam apa ini? Jumatan gak pake dua khutbah Tiba-tiba langsung sholat Ini Islam Bukan Islam sesat Kamu ngorok Mas Kan begitu kan? Ini juga begitu Nah ada azan pertama Ada azan Kedua Azan pertama itu untuk apa? Bukan Iklam bituhul wakti Karena al-waktu Lam yadkul Berarti azannya Sayyidina Bilal Itu tidak bisa dinamakan Al-azan bil-ma'na syari'i Berarti al-azan bil-ma'nal lughawi Apa bil-ma'nal lughawi? Iklamu bi-kurbi Maji'i wakti sholatil fajri Selesai Bilal pake azan Kita pake tarhim Ada alasannya Pertama Sahabat dulu dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Langsung bangun Kalau kamu enggak Allahu Akbar Allah ngitung Sholat enggak Sholat enggak Enggak dulu deh Kan gitu kan? Lihat nih Atau merasa apa ini? Ah terlambat deh Kalau ke masjid Belum ngapa-ngapain Paham enggak? Maka dibutuhkan waktu Yang lebih apa ini? Lama panjang bacanya Kenapa bilal bacanya Enggak panjang-panjang? Karena enggak ada Al-Mukarram sepeker Kalau bilal suruh tarhiman Setiap subuh Satu jam Tiap hari Sepuluh hari Pensiun dia Kenapa? Tenggorokannya putus Kenapa? Dia baca Kayak Bewek kayak tarhim kamu itu Dibaca Kamu jangan pikir sekarang Ada speker Bilal harus naik dulu Ke atas bukit Ke atas lembah yang tinggi Dia tarhiman sejam begitu Itu keluar segala-galanya Keringetnya keluar Darahnya keluar Jantungnya keluar Kenapa? Satu jam teriak-teriak Paham enggak maksud saya? Beliau mencukupkan dengan adhan Sebagai tambih Karena itu sebatas iklam Bil makna lughawi Bukan bil makna syari Maka tarhim juga hukumnya apa ini? Boleh Pakai ayat apa? Wasta'ilnu Eh bukan Wata'awanu Alal birri Wata'kwa Adanya tarhim itu Ta'awun alamaza Alamaza Alal qiyam kan? Nah ketiga seperti itu Hukumnya menjadi apa ini? Boleh ya Ini sampai sini dulu Nanti hari Senin Malam Selasa Itu baru berbicara Kullu bit atin Dolalah Dan seterusnya Supaya nanti kamu tahu Beragama itu Tidak semudah Yang dibayangkan orang Untuk menjadi mufti Memberikan fatwa hukum Itu butuh alat yang luar biasa Butuh duduk lama di depan guru Butuh membaca sekian banyak ilmu Untuk sampai kepada pemahaman yang benar Jangan melakukan kejahatan terhadap agama Dengan paham satu hadis Kullu bit atin Kullun itu semuanya Tidak boleh dikecualikan Ini kata Nabi Terus kita bilang Tapi Imam Shafi bilang Bita itu ada hasanah Saya Langsung ngomong Pilih Imam Shafi Apa pilih Nabi? Itu kejahatan Kalau menurut saya Besok nanti kita Jelaskan Kejahatan-kejahatan Sehingga orang itu Tidak lagi arif Dan bijaksana Dalam berdalil Dan memahami Ubudiyah Dan ibadah Yang biasa kita Lakukan Nanti kita lanjutkan Hari Senin Kelas 6 pulangnya hari apa ya? Boleh? Kelas 6 pulangnya besok Masuknya malam gebaran Sudah ya? Mudah-mudahan Allah jadikan Jam'ana hadha jam'an marhumah Wa tafarruqona mim ba'dihi tafarruqon Ma'suma Mudah-mudahan duduknya kita Di majlis yang baik ini Hadirnya kita Di pengajian ini Siar Islam Yang kita kerjakan Di pesantren Darrohman ini Mudah-mudahan Menjadi tawassul Dan wasilah kita semua Untuk mendapatkan Khairat dunia Wal-akhirah Mudah-mudahan Santri kelas 6 Yang setia Tulus Ikhlas Membaca kitab Hadis Arba'in ini Allah berikan Kemudahan Pada semua urusannya Allah lancarkan Ujiannya Allah berikan Hasil-hasil yang baik Allah berikan Munzalan Mubarakan Allah berikan tugas Dan pekerjaan Yang dekat dengan Rahmat Allah Apapun bentuknya Tetapi itu pasti Yang terbaik Mudah-mudahan Orang tua kita Orang tua kamu Semua Orang tua Semua yang menyaksikan Acara ini Keluarganya Orang-orang yang kita cintai Dan mereka cintai Semuanya Diberikan rahmat Taufik dan hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Akan senantiasa Membersamai kita Melewati jalan panjang ini Untuk sampai kepada Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Segala kesulitan Segala marah bahaya Segala pandemi Penyakit Itu segera berakhir Dan diangkat Dari seluruh Bumi ini Sehingga kita bisa Sekolah Kita bisa mengaji Kita bisa beraktifitas Sosial keagamaan ini Dengan lebih baik Dan lebih tenang Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh